Bahaya mengenakan jaket sauna saat olahraga Penggunaan jaket sauna saat olahraga cukup lumrah dilakukan karena dipercaya bantu sukseskan penurunan berat badan. Anggapan ini muncul lantaran jaket sauna mampu menjebak hawa panas di dalam tubuh sehingga produksi keringat meningkat dan berat badan tubuh menurun karenanya. Jaket sauna mulanya diperuntukkan kepada artit dengan tujuan meningkatkan performa daya tahan tubuh atau endurance. Namun seiring waktu jaket ini turut digunakan secara luas dengan anggapan bantu turunkan berat badan. Di samping banyaknya klaim kesehatan yang melekat pada jaket sauna ternyata ada berbagai risiko yang bersembunyi di baliknya. Berikut adalah bahaya mengenakan jaket sauna saat olahraga. Yang pertama tingkatkan risiko dehidrasi Hawa panas yang terjebak di dalam tubuh saat seseorang mengenakan jaket sauna picukan naikan produksi keringat. Pengeluaran cairan di dalam tubuh secara berlebihan tanpa diimbangi dengan konsumsi yang cukup dapat menyebabkan dehidrasi. Dilansir dari web MD, dehidrasi yang terjadi dalam jangka panjang berisiko picu masalah daripada ginja seperti infeksi seluruh kemi, batu ginja, bahkan gagal ginja. Ini juga bukan tak mungkin menyebabkan shock hipovolemik akibat penurunan volume darah dalam tubuh. 2. Gangguan keseimbangan elektrolit Saat tubuh kehilangan banyak cairan, elektrolit di dalamnya juga ikut hilang. Akibatnya, tubuh mengalami gangguan keseimbangan elektrolit. Padahal, elektrolit memegang peran penting dalam fungsi fisiologis tubuh, mulai dari menjaga homostasis tubuh, meregulasi ritma jantung, serta mendukung fungsi otot dan sarap. Tak main-main komplikasi akibat gangguan keseimbangan elektrolit diantaranya koma atau kehilangan kesadaran, kejang, dan serangan jantung. 3. Picu Heat Stroke Yang Berakibat Fatal Selain gangguan elektrolit, permasalahan ginjal, dan shock hipovolemik, dehidrasi berkepanjangan saat penggunaan jaket sauna juga dapat mengganggu regulasi suhu internal tubuh. Akibatnya, suhu tubuh meningkat bahkan hingga 40,5 derajat celcius, suhu yang fatal untuk tubuh. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah heat stroke. Menurut keterangan Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Amerika Serikat, Gejala heat stroke meliputi kebingungan, bicara gagap, kehilangan kesadaran atau koma, kejang, suhu tubuh sangat tinggi, bahkan berakibat fatal jika tidak ditangani dengan cepat dan tepat. Ada beberapa cara untuk mencegah heat stroke. Salah satu yang bisa dilakukan ialah dengan minum lebih banyak air saat berolahraga dan ambil jeda yang banyak saat berolahraga, khususnya jika cuaca sedang terik. 4. Penurunan Berat Badan Drastis Dalam Waktu Cepat Bisa dibilang, mengenakan jaket sauna saat berolahraga atau beraktifitas, biasa menjadi jalan pintas untuk menurunkan berat badan dengan singkat. Melihat angka timbangan semakin kekiri akibat hal ini, pastinya membuat kita semakin berbahagia, sehingga kita terus melakukannya demi mencapai target berat badan ideal. Masalahnya, penurunan berat badan yang drastis dalam waktu singkat hanyalah bersifat sementara dan dapat menimbulkan permasalahan kesehatan, seperti gangguan metabolisme dan kekurangan gizi. Ini dijelaskan melalui Health Leafime. Terlebih, komponen berat badan yang turun ialah komposisi cairan yang bersifat vital bagi tubuh. 5. Berisiko Menyebabkan Kerusakan Organ Satu lagi dampak fatal yang berisiko terjadi akibat penggunaan jaket sauna, yaitu kerusakan organ. Ini diduga disebabkan karena tingginya hawa panas dalam tubuh. Dilansir Health Research Funding, saat mencapai suhu tertentu, tubuh akan menonaktifkan beberapa organ seperti ginjal dan hati. Bahkan, otak juga mulai mengalami gangguan fungsi saat suhu tubuh melebih 40,5 derajat Celcius. Ini juga bukan tak mungkin picu kerusakan organ, baik secara sementara ataupun permanen. Terima kasih telah menonton!